Dua kepala desa di Kabupaten Rotendau terseret arus di perairan Oenale, desa Oelolot, ketika memancing pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Satu kepala desa sudah ditemukan dengan kondisi tak bernyawa, satu lagi masih dalam upaya pencarian. Kedua kepala desa diketahui bernama Ibrahim Sereh, kepala desa Anarai, Kecamatan Daunusei, dan Asahel Miteni, Lende, pejabat kepala desa Daunusei, Kecamatan Daunusei. Saat itu kedua kandis bernasib malang ditemani satu rekan mereka yang bernama Bertofei. Diketahui Bertofei adalah seorang ASN asal Kecamatan Loba lain yang ditemukan selamat. Kepada TribunFlourish.com pada Senin 20 Maret 2023, perangkat desa Anarai, Hendri J. Tolamangisakan. Ketiganya pergi memancing ikan pada Minggu 19 Maret 2023 di perairan Oenale, desa Oelolot. Mereka menumpangi sebuah perahu kecil atau sampan. Hendri menerangkan setelah didapati informasi bahwa dua kandis yang salah satunya adalah kandisnya, Anarai, belum pulang sehingga ia bersama warga dilakukan pencarian. Dari tiga orang, kata Hendri, satu ditemukan selamat, yakni Bertofei, sedangkan satu kandis ditemukan meninggal dunia. Hendri mengaku sepertinya ketiga korban salah masuk pintu gerbang, makanya tenggelam dan terseret arus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!